Intro Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan Dana desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin atau yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 Alokasi bantuan langsung tunai disesuaikan dengan dana desa yang diterima masing-masing desa di seluruh Indonesia Adapun besaran bantuan langsung tunai adalah 600 ribu rupiah per kepala keluarga selama 3 bulan sejak April hingga Juni 2020 Menurut Abdul Iskandar, payung hukum penggunaan dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT No. 6 Tahun 2020 Ketentuan itu merupakan revisi atau Peraturan Menteri Desa PDT No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 Pihaknya memperkirakan keseluruhan bantuan langsung tunai yang dialokasikan untuk 74.953 desa mencapai 22,4 triliun rupiah Dalam peraturan tersebut dijelaskan, pagu dana desa kurang dari 800 juta rupiah alokasi bantuan langsung tunai ditetapkan sebesar 25% dari dana desa Sementara untuk pagu 800 juta rupiah hingga 1,2 miliar alokasi bantuan langsung tunai sebesar 30% Adapun pagu dana desa di atas 1,2 miliar rupiah alokasinya ditetapkan sebesar 35% Menurut temuan media di lapangan, dana desa panipahan darat cukup lumayan besar mencapai 3,2 miliar rupiah Jika mengacu dengan Peraturan Menteri Desa PDT No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 pagu dana desa di atas 1,2 miliar rupiah alokasinya ditetapkan dengan sebesar 35% dari anggaran dana desa Jika ditotal bantuan langsung tunai desa panipahan darat mencapai 1 miliar lebih Hari ini kepengguluan panipahan darat melaksanakan musawarah khusus bantuan langsung tunai dana desa Tahun 2020 untuk penanggulangan bencana dunia yaitu COVID-19 Hari ini kepengguluan panipahan darat sudah mengesahkan bahwa bantuan langsung tunai itu akan didapatkan oleh 300 kepala keluarga sekepengguluan panipahan darat Kemudian untuk mengatur itu semua sudah kami sahkan bahwa setiap RT itu mendapat jatah 4 KK per RT Untuk dana yang disalurkan berdasarkan peraturan menteri itu sebanyak 600 ribu rupiah per bulan dimulai dari bulan April, Mei, Juni Untuk kepengguluan panipahan darat ini akan kita salurkan sebanyak tahap pertama itu sebanyak 2 bulan yaitu April dan Mei Yang menjadi pertanyaan Desa Panipahan Darat, Kecamatan Paslimo, Kapas melakukan musawarah desa membahas tentang bantuan langsung tunai untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19 pada Sabtu 18 April 2020 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Ironisnya dalam musawarah tersebut kepengguluan panipahan darat ini hanya 17% dari dana desa yang akan dialokasikan untuk bantuan langsung tunai yang terdampak COVID-19 sebanyak 300 kakak adapun jika di jumlah besarnya dana desa yang akan dikeluarkan sebesar 540 juta rupiah dan masih tersisa senilai hampir 600 juta lebih Baik untuk anggaran yang sebesar 3,2 miliar itu itu yang dianggarkan itu maksimal itu 35% cuma untuk petunian panipahan darat setelah melakukan pendataan dan kita lakukan musawarah khusus itu kita putuskan hanya kita gunakan 17% lebih kurang maka setelah 17% itu kita simulasikan itu 300 kakak untuk petunian panipahan darat yang mendapatkan bantuan BLT dana desa tahun 2020 kita mengacu kepada undang-undang menteri desa cuma kita melihat dari situasi yang ada di wilayah kita masing-masing hanya bisa kita kucurkan itu sebesar 17% dari 35% karena 35% itu adalah persenan maksimal dari dana anggaran yang ada kemudian 300 kakak itu kalau kita berhitung itu sebesar dana yang akan disalurkan 2540 kakak tapi yang menjadi bahan pertanian kok bisa 17% kenapa tidak 35% itu yang paling utama kita pertanian kalau 35% jelas dana tersebut mencapai 1 miliar lebih untuk bantuan langsung sunai ini begini kak waktu itu juga dari pihak BPK yang namanya surat elektronik ini ada ada kami lihat dari Facebook apakah kami bisa meyakinnya pernah kami tanyakan seperti itu kalau memang harus dihabiskan sebanyak 30% dia harus menggunakan kriteria yang ada 14 14 yang dari kementerian ini sementara menurut kepenggung luar untuk 14 kriteria ini untuk dipandang-pandang selesai sulit untuk ditetapkan seperti itu maka disimpulkanlah dalam musuhara tadi itu 300 kakak tadi memang kalau dihargikan dari jumlah-jumlah keuangan ini yakni 17 atau 80% kalau itu bukan mutlak ditetapkan dengan kakak yang disebut tadi itu dihargikan dengan surat jadi 80% jadi untuk hal yang seperti ini mengacu ke undang-undangnya kemana? hasil musuhara yang tadi ada surat dari kementerian itu nomor 6 kami belum sedang mempelajari ini yang baru ini boleh pendamping desa yang membolehkan batas maksimal tadi dan nanti kami sudah tanyakan kalau memang itu yang disalurkan sesuai dengan keadaan yang dilapangan sisanya dikemanakan itu dikembalikan ke keadaan desa perbandingannya sangat jauh berbeda dengan desa panipahan yang sama melakukan musuhara desa membahas tentang dana bantuan langsung tunai adapun dana desa kepengguluan panipahan sebesar 1,3 miliar rupiah dengan dana 1,3 miliar tersebut pengguluan panipahan Edi Syahrial memutuskan dan menyepakati hasil musuhara 25% dana desa akan dialokasikan untuk bantuan langsung tunai yang terdampak COVID-19 ya musuhara tentang hari ini sesuai dengan hasil musuhara dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Bapak BPK itu yaitu sekitar 191 kakak yang mendapat bantuan langsung tunai dana desa jadi bantuan tunai dana desa itu berdasarkan peraturan menteri desa tertinggal yaitu karena dana kami 1,3 miliar dia mencapai 25% sampai 35% yang akan dianggarkan untuk bantuan BLK namun sesuai kesepakatan hari ini musuhara hari ini sudah ditetapkan di dalam musuhara maka kami mengambil kesimpulan 25% dari anggaran pembangunan yang dikucurkan untuk bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 mustar manurung mengabarkan dari Panipahan Kecamatan Paslimo Kapas Keupatan Lokan Hiliriau terima kasih telah menonton!